Saya wartawan Pak, saya wartawan, saya wartawan, saya wartawan, Bapak jangan, ini, ini, saya wartawan. Ini kalau lagi begini maksudnya apa? Nggak usah diviralkan, udah lah. Ini penjelasan, iya saya tahu, saya tahu. Iya nggak usah diviralkan, maksudnya apa? Bapak dihim, Bapak jangan melanggar, ini hak saya, hak saya ingin berliput. Bapak ngerti UPS, Bapak? Enggak, 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 enggak. Ketua Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Aji Aswira mengatakan, Ada empat korban jurnalis dari Jakarta, tiga dari Makassar, dan tiga dari Papua sehari sebelumnya. Keempat jurnalis asal Jakarta dan tiga jurnalis Makassar mengalami kekerasan saat merekam tindakan aparat yang brutal terhadap masa aksi dalam demo mahasiswa. Sedangkan tiga jurnalis dari Papua mengalami kekerasan saat meliput pembukaan posko Exodus mahasiswa Papua di auditorium Universitas Cendrawasi. Pola kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi kemarin atau dua hari terakhir dalam aksi unjuk kerasa sama persis dengan yang terjadi di Jakarta pada saat aksi 21-22 Mai. Dimana aparat tidak menginginkan jurnalis merekam aksi kebrutalan mereka terhadap para demonstran. Dan ini tentu sangat membahayakan buat kita, terutama teman-teman semuanya. Kita dibayang-bayangi ancaman ketika meliput aksi unjuk kerasa yang ingin melaporkan sejernih dan seakurat mungkin informasi kepada publik. Dari Jakarta, tim Liputan, JawaPosTV melaporkan. Ketinggalan informasi, yuk follow Instagram jaringanmedia.co.id Jaringanmedia.co.id adalah portal media informasi atau media cyber yang menggabungkan antara seluruh media Fajar Group, media WSM Group, media JawaPos Group. Jaringanmedia.co.id dapat dipercaya. Jaringanmedia.co.id